Loncor ke TKP, siap, 86 Kita bisa lihat, ketika masih ada petugas disini, udah jelas ada rambu-rambu Tapi pengemudi sepeda motor tersebut masih melanggar dengan melewati jalur cepat ini Saya tuh heran, dia tuh peduli gak sih sama keselamatan dirinya sendiri Ini jelas-jelas melewati jalur cepat ini sangat berbahaya demi keselamatan dirinya Hari ini saya bersama dengan Satlantas Polres Jakarta Pusat Akan melakukan penertiban di Jalan Legend Suprapto Jakarta Pusat Tapi Bapak mengganggu perjalanannya, Bapak tau kesalahannya? Bapak tau kesalahannya? Tidak boleh, Bapak Tidak boleh, Bapak Kan disana sudah ada rambunya Iya Tidak lihat, Tidak lihat Nah harusnya Bapak ngendarain sepeda motor, apalagi bawa Ibu Harusnya lebih perhatiin petunjuk yang ada di jalan ya, Pak Kenapa? Biasanya melanggar Biasanya melanggar Itu ada rambu di atas Di tengah-tengahnya ada rambu kecil warna biru Nah itu bener-bener sepeda motor Angkatanmu wajib belok ke kiri Sehingga boleh naik penerbangan per sini Kadang-kadang bokel jadi putar ke sana Iya, putar, Pak Karena Bapak kalau Bapak naik atas Ketika turun ini lah menjual cepat, Pak Jadi motor gak boleh Ini kan buat masuk, Bapak Buar-buar keluar Mendengar jawaban dari Bapak tersebut Saya cukup aneh sih Karena Bapak itu juga bilang Kalau dia sering sekali melewati jalan ini Harusnya kalau dia sering melewati jalan ini Harusnya dia tahu dong Di situ ada rambu-rambu Kalau sepeda motor gila-gila melewati flyover Berarti Bapak tersebut Hanya beralasan aja agar terhindar dari tilang Kita itu harus dijelasin Bapak itu sudah jelas Sudah jelas cuma Sudah jelas Sudah jelas Bapaknya aja ya Apa kurang-kurangin Ini Jadi gini Ini Gak ada tulisan malah Jadi itu cuma gambar Apalagi Bapak ini Memboncengkan istrinya Apa Bapak ini tuh gak khawatir sama istrinya Ataupun peduli Karena dengan melewati jalur cepat Akan beresiko tersenggol dengan mobil-mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi Di waktu yang bersamaan Saya melihat rekan saya sedang berdebat dengan salah seorang pelanggar Pada dasarnya kami ingin semua pelanggar itu kami tindak Namun kami memperhitungkan keselamatan dari pengendara Karena rata-rata pengendara yang melewati jalur tersebut melaju dengan kecepatan tinggi Bapak ini Bapak ini Bukan, saya gak ingin kesalahan Sekarang positif saya gini Saya ketangkap Ada yang lewat Kalau udah ada rajanya di sini Pantana 100km juga Kalau ada rajanya udah tau Bagaimana Bapak ini Atau bahasa itu juga Bapak ini sudah ada tempatnya Jadi cepat mah dengan cepat-cepat ya Kita juga Alah gak cepat pula Ayo lihat Bapak ini Bapak ini Tidak sesuai Dengan aturannya Ada speedo motor dengan cepat Dengan melaju lagi Dalam posisi Bapak bisa diberikan Saya terima Saya Walaupun saya di Neskono Badu Kembali Saya datang 8 Januari Saya akan datang Tapi Harus sesuai seumbang Jangan bentang-bentang dia bawa speedo motor dengan cepat dikit Setelah kami beri penjelasan Si pengemudi tersebut tetap ngotot agar semua pelanggar dapat ditindak Tiba-tiba kami melihat ada sebuah angkot yang melewati jalur cepat Itu bawa anak kecil lagi ibunya Bapak ngiri sebentar Bapak tau kesalahannya apa? Bapak tau kesalahannya? Bapak tau kesalahannya? Kenapa? Kenapa? Ya Mungkin Bapak bisa turun dulu Ya Jadi Bapak Di sana Itu ada rambu-rambu Ya angkutan umum dilarang lewat sini Oh iya Gak ngerti Ini karena jalur cepat Iya Ini tekan bawa anak-anak Ya justru itu Bapak karena bawa anak-anak ya Terawan Bapak apalagi bawa anak-anak Ini jalur cepat bahaya Harusnya Bapak belok kiri putar balik Nanti dari belok kiri putar balik nanti lewat sini Saya heran dengan supir angkot itu Karena dia harusnya memberikan contoh Untuk tertib berlau lintas kepada anak-anak Tapi dia malah memberikan contoh yang tidak benar dengan melanggar lau lintas Kebijaksananya seperti apa Bapak? Kami hanya melakukan tugas Bila mana ada pelanggaran Gimana Bapak? Gimana Bapak? Kalau Bapak tidak bisa datang Tidak bisa hadir Bisa diwakilkan Namun demi kebaikan Bapak itu ke depannya Dan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak tersebut Akhirnya kami menilang Bapak itu Adik-adik yang sudah kenal rambu-rambu lintas sudah yang ada di jalan Sudah Ya nanti Kalau misalkan pergi-pergi lagi gitu ikut naik angkutan Kalau misalkan lihat di jalan rambu-rambu Supirnya melanggar Diingetin ya sama adik-adik ya Ya Pak Supir jangan melanggar gitu ya Ya Semoga dilanjut Tidak 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 Terima kasih.